disini cuy kalian bisa lihat ping disini satu m e gokil enggak tuh gokil enggak tuh Halo tot what's up welcome back again dan kali ini seperti biasa gua bakal bukan seperti biasa di cuy ini beda video-beda gitu loh ya gua bakal update bukan update sih gimana ya ngomongnya gua gua bakal kasih apk Nah gitu lebih enak apk untuk meniat meningkatkan jaringan kalian biar lebih powerful karena apk ini gua awalnya gini cuy ya gua terang tangan nih gua enggak percaya gitu mata ada si apk yang sampai segitunya gitu ya bisa mengurangin 10% aja itu udah oke banget gitu kan mengurangi item cerita gitu ping kita gitu kan ini memang bener bisa cuy makanya gua rekomendasikan ini untuk kalian coba kalian bukti aja sendiri gitu kita ngetes ngetes dari awal pakai dan enggak kalian bisa lihat pingnya sendiri nanti ya makanya jangan di skip videonya biar kalian paham cok dan gua mohon maaf juga ya kemarin gua nggak bisa bacot gua paham dan ngerti apa yang kalian rasakan satu koloni gua ribut karena gua enggak bacot satu warian aja gitu gua baca ini makanya santu-santu aja santu aja cuy ya gua paham keresahan kalian karena kalian juga nggak bisa ngebacotin gua gitu ya dan mungkin sekarang suka-suka kalian enggak garing juga gua udah ngomong seperti yang kalian ya kita ngobrol-ngobrol santu gitu biarpun nggak ada manfaat kalian denger aja ucahan gua cok paham-paham aja lah kalian ya oke kita oke jangan dulu jangan dulu subscribe dulu lah subscribe dulu lah biar gua lebih semangat gitu biar gua bahas kita buka-bukaan ini aplikasinya Oke untuk yang pertama kita bakal ngetes terlebih dahulu bakal ngetes terlebih dahulu jaringan yang gua pakai sekarang itu wi-fi yang gua pakai sekarang karena jujur aja di jam segini ini kita buka aja ya kita buka speedster masternya jujur aja ya kalau jaringan gua di jam-jam seperti ini ini baru jam 8-an ya kita lagi ini jaringan gua biasanya lagi ngelantur Jok lagi jalan-jalan mungkin lagi nebeng di gang mana gitu lagi nangkering dimana jaringan gua karena memang jaringan gua jam-jam itu memang nggak bener gitu kalian bisa lihat aja pikirnya kita tunggu aja sampai prosesnya selesai semangat gitu semangat kekuatan jaringan gua yang tentunya kan nggak ngotak kalian bisa lihat tuh kalian bisa lihat yang ini cuy ini pingnya saat tembus 188 ms kalian mau main game kayak apa cuy kalau mikirnya sendiri gitu kalian mau main game gimana 188 ms nah kalian main game cacing aja aja nge-lag cok apalagi main mobile Legends pripayah gitu ya kan apalagi game-game lain gitu dengan ms gitu kalian mau apa gitu dan gua udah nampain ya kalian udah lihat keterangan disini kecepatan jaringan melampaui 11% dan keterangannya lambat cekasiput memang ya kan di sini ms nya lebih sini 158 ms gitu ya dan kita kita skip ini dan kita coba gitu ya kita coba buka aplikasinya dan kita aktifin gitu dan kita lihat ini secepat mana gitu dan kita tes ulang gitu dan sebelum kita ngetesnya ini bawa gua sampein bahwasannya aplikasi ini aman digunakan jadi bukan kayak eh jadi data-data kalian ataupun kalian nggak bisa login game kalian ini bisa coba yang bakal gua jelasin juga anak tidak petanya jadi kita buka aja aplikasinya disini mungkin nah ini adalah rekomendasi dari salah satu temen kita di kolom komentar dan gua uji coba sendiri dan terbukti memang sangat bisa membantu kita cuy dan aplikasi ini bisa kalian download di deskripsi nanti video nanti dan kalian tahu cara downloadnya sendiri itu sangat gampang bener tuh jadi ini dibuka aja ya ini dibuka lagi maksud gua diaktifkan ya 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 Cil diaktifkan seperti ini Cil dan kita tunggu ya kita tunggu gitu nanti bakal ada kayak grafik-grafik tuing 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 gitu jadi ini masih waiting 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 gitu ini gua nggak bakal ngira ini untuk penguat sinyal cua dari namanya aja udah beda gitu misalkan kalau nama saya posting WiFi itu itu nama-nama yang lazim kita temukan di Playstore ataupun dimana gitu kan kayak VPN misalkan ini enggak ada cuy ini enggak ada namanya memang beda bener gua kalau enggak didokomendasikan ataupun dikasih tahu gua enggak tahu beli ini memang aplikasi yang untuk menguatkan jaringan ataupun membawa jaringan kita gitu untuk ping kita lebih mantul gitu gua nggak bakal tahu coy ini namanya beda gitu oke di sini kita tunggu sampai selesai gua ya cuy ya ini kayaknya ini ini Pak ini tuh ngempak sih di gua resiko yang pun kentangnya gini cuy bisa naik deh cuy oke nah disini ada ada keterangannya lifetime queries di sini recent queries dan disini kita menggunakan DNS dari Google dan untuk mengganti DNS nya kalian bisa juga misalkan DNS ini kurang yang memuaskan gitu ataupun kurang bagus gitu dan bukan ini masih whiting cuy gua ini kalau lagi di record ini lagi kita nge-review nih mula handphone gua kembangki gitu kalau lagi dipakai bener-bener aja dia kalau kita lagi nge-review kita kasih tahu orang ngeluh ini danying Oke kita klik aja titik tiga nih ya cuy ya nah seperti ini nah disini ada keterangan setting ya kalian klik aja setting cuy nah seperti ini dan kalian klik select DNS nah seperti ini nah disini kalian klik di build-in server dan disini ada Google public DNS ada cloudflare ada quad 9 ada clean browsing nah kalau misalkan ini kan di defaultnya itu di DNS DNS Google kan nah baik kalian misalkan di keti setiap daerah beda tuh mungkin kalian daerah Mars kan beda itu iklimnya cuacanya ataupun jaringannya akan kurang memuaskan gitu nah kalian beda-beda maksud gua gitu cuy setiap daerah beda-beda ada yang kuat yang nggak gitu pakai Google DNS jadi kalian bisa rubah-rubah sendiri disini gitu bisa rubah-rubah disini kalian pakai clean browsing lah tergantung daerah kalian jadi untuk mengetahuinya kalian harus mencoba satu bersatu gitu tapi kebanyakan kebanyakan ya ini kebanyakan ya gitu Google DNS cukup awful gitu untuk di sebagian besar hampir bilang di 80% daerah Indonesia ini bisa menggunakan Fabic DNS Google ini dengan baik jaringannya kebanyakan bisa tapi ada juga mungkin daerah yang terlalu tinggi atau gimana kalian bisa kita coba DNS yang lain gitu ya cuy ya Oke kalian setelah kalian pilih nanti kalian klik at sepeda seperti ini ya Nah ini kan udah mulai nih udah ada grafik grafiknya gitu kan dan saatnya kita ngecek bener nggak sih Bang gitu bener kasih Bang kita cek kita cek kita cek kita udah setting tadi tadi udah gua juga kita cek kita nih back ya kita cek cuy speedtest nah udah klik nah oke iklan lagi duit terus Oke kita uji ulang ya kita klik uji ulang ini pengujian tadi kan 188 ms gitu kita cek lain cek lagi cek lagi cek lagi cek uji ulang Oke tau uji ulang ini apaan nih agak beli gue gratisan aja oke kita tunggu sampai prosesnya selesai kita kita tunggu aja cuy kita tunggu aja kita lihat berapa ms yang karena kan VPN kita udah aktif gitu kita bakal lihat berapa yang dia temuin gitu ya berapa yang dia temuin Nah kalian bisa lihat ke utuh-utuh muncul cuy itu udah muncul-muncul pingnya gitu jangan kalian lihat unduh dan unggahnya ya karena kita disini bicara untuk gaming bukan unduh dan ini udah upload video ataupun kalian di Instagram gitu enggak tapi yang kita bicarakan ping disini juga bisa lihat ping sini satu ms gokil enggak tuh gokil enggak tuh tapi kalian tahu sendiri lah bukan maksudnya satu msd game kalian itu gila cok itu gila tuh melebihi 4g cuy melebihi 5g masuk gua mungkin udah tenji gitu enggak juga sampai segitunya itu ya pingnya tapi di sini tuh terlihat tuh eh milis seken satu ms gitu tapi di dalam gamenya kalian bisa dapetin sekitar 40 ms cuy 40 ms itu cukup bagus bener itu untuk kalian nge-warlo penggalian apa itu anti-lag-lag gaming cuy jadi kalian coba sendiri itu perbedaannya dengan tadi kita pakai jaringan bawaan 188 dan ini cuma satu ms kalau 188 di gamenya ke gua dapat itu sekitar 200 200 ms tapi kalau ini satu ms ini di sini kita mengukuran satu ms di gamenya gua bisa dapat 40 ms paling naik di gamenya paling nge-lag itu sekitar 60 ms itu sesekali naik dari 40-60 ms itu kan cukup powerful coy jadi wajib kalian coba dan seperti itulah pembahasan ya gua udah juga ngebaca panjang lebar kalian tonton semenit bodo amat gak beli gua jadi seperti itu pencerahan-pencerahan lagi macam ustadz gua nah seperti lah ya Jadi kalau misalkan kalian kalian mau silahkan coba ini worth it untuk semua game kalian memainkan apa terserah kalian penting game online jangan kalian main game offline itu enggak ada guna kalian ngapain maka ini tukar Oke apa yang kurang dipahami sangat-sangat aja di kolom komentar nanti bakal gua bantu jawab langsung bisa gua dan jangan lupa like comment subscribe kita ketemu di video selanjutnya bye-bye bye-bye Masa hidup Terima kasih telah menonton!